Yang punya pengalaman gitu ya dalam pernikahan persepupuan, kalau di keluarga ku sebetulnya ada beberapa orang, termasuk orang tuaku sendiri. Pernah loh ada yang ekstrim bilang, oh biar jaga harta ya nggak kemana-mana hartanya, terus kata ayahku harta apa gitu kan, bukan yang punya harta gimana juga. Obrolan ini menarik. Bahkan pencarian kata kunci menikah dengan sepupu, trending lagi di Google. Kata kunci ini terakhir banyak dicari saat lebaran tahun lalu. Nah, di lebaran tahun ini grafik pencariannya kembali naik. Tren pencarian kayak begini juga muncul tahun-tahun sebelumnya. Kamu penasaran dengan kisah cinta antar sepupu atau sedang naksir sepupu? Coba simak cerita Nisa Zonzoa ini. Yang punya pengalaman gitu ya dalam pernikahan persepupuan, kalau di keluarga ku sebetulnya ada beberapa orang, termasuk orang tuaku sendiri. Orang tuaku sendiri ini juga mereka menikah sepupu dan sepupunya langsung. Yang aku tahu ya dari cerita ibu gitu ya sama bapakku dulu, mereka ketemu waktu ibuku masih SMA, mau lulus SMA gitu ya, ketemu. Sebelumnya kan juga udah, ya namanya sepupu ya, pasti udah pernah ketemu. Tapi ya ketika masa-masa SMA itu mulai dekat gitu ya, ibuku dan ayahku gitu. Meski ibuku sama ayahku nggak seumuran ya, mereka beda sekitar 5 tahun. Di keluarga Nisa, pernikahan antar sepupu bukan hal asing. Namun, orang tua Nisa mewanti-wantinya untuk tak menikah dengan kerabat dekat. Bahkan ibuku juga sudah mewanti-wanti, jangan pacaran lagi sama atau menikah sama yang sepupuan. Ya kalau ibuku sih sebenarnya lebih karena untuk memperluas aja ya, memperluas keluargaan gitu kan, menambah kalau kita menikah dengan orang yang bukan dari sirkel kita kan, jumlah keluarga juga bertambah besar. Ya kalau kata bahasa ibuku, lingkarannya tuh nggak di situ-situ aja. Kalau bisa sih nggak menikah sama yang sepupuan lagi. Bahkan aku pun nggak kebayang kalau ketemu sepupu gitu ya, lagi lebaran atau di momen-momen lain misalnya di kondangan atau apa gitu ya. Terus ketemu sepupu yang memang udah lama nggak ketemu, terus, oh sekarang udah beda ya gitu. Udah misalnya udah lebih, ya gimana lah gitu kelihatannya. Tapi nggak ada perasaan apapun sih kayak yaudah biasa aja. Kayak geli aja sih kalau aku mas ngebayanginnya. Dalam hukum Islam, menikah dengan sepupu bukan sesuatu yang dilarang. Undang-undang perkawinan juga tak melarang warga menikah dengan sepupunya. Namun ada risiko genetik yang tak kecil dari pernikahan dengan sepupu. Karena mewarisi salinan gen dari kakek nenek yang sama. Jika kakek neneknya menurunkan penyakit genetik, anak hasil perkawinan antar sepupu berpotensi lebih besar mewarisi penyakit tersebut. Buat narasi people yang lagi naksir sama sepupunya atau sama saudaranya di lebaran kemarin, nggak apa-apa sih, gas gun aja. Tapi, seandainya ada orang lain, lebih baik sama orang lain aja. Supaya keluarga mu jadi lebih beragam. Bagaimana jadi PDKT sama sepupu yang kamu taksir pas lebaran kemarin?